Kalau saya bisa milih, kalau orang depan kaya Anda, kita sudah menantarkan. Jadi kalau saya menantarkan saja, kepentingannya menyebabkan bahwa Hei Hortman, kau bilang bangun tidur kebayang muka kau, muka kau yang jelek begitu. Saya jauh lebih cantik istri saya daripada istri Hortman di mata saya. Tapi kalau saya diganteng dengan Hortman, dia bilang dia lebih ganteng, ayo suruh. Dari mana ibu tahu dari mana Pegis Tiawan di dis Dukcapil? Dukcapil berganti Robi. Apakah ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil? Ya ini kan kita bisa bilang. Ini kita bisa bilang. Tujukkan di sini. Muka apa, saya kan bukan lawyernya. Nah, makanya jangan asal ngomong. Juk, kenal dengan namanya Tuti katanya. Oke, nanti kalau ini nggak mau berhenti bicara, saya akan menekan rohnya. Bang Loh, nih. Bang Pitra. Nanti, nanti. Nanti, 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 nanti. Kasih pandangan dulu. Kasih siapa? Saya dokter. Kasih pandangan dulu pribuner. Tahu siapa? Saya datang dari kampung-kampung. Pegi terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dari mana asumsi Anda bahwa Pegi Sitiawan kulibangunan itu sebagai pelaku? Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan menonton perdebatan Rasman Masution guys. Waduh, Rasman ini seakan-akan dia paling pintar guys. Dia juga mengatakan bahwa Rasman itu lebih ganteng daripada Hotman Paris guys. Kita langsung saja guys ke videonya, ini dia videonya. Kau sudah sadarkan, begitu itu selesai, Hotman pun saya kejar lagi. Artinya perang berlarut akan lanjut dan saya tidak pernah gentar. Saya katakan bahwa, hey Hotman, kau bilang bangun tidur kebayang muka kau, muka kau yang jelek begitu. Saya bayangkan, masih banyak istri, keluarga, anak saya. Saya kira kalau di mata saya jauh lebih cantik istri saya daripada istri Hotman di mata saya. Surup ya. Tapi kalau saya diganteng dengan Hotman, dia bilang dia lebih ganteng, ayo surup. Lucu ya guys, gimana murid kalian? Ganteng dengan Rasman Masution atau Hotman Paris guys? Kalian jawab aja nanti di kolom komentar. Ini ada perdebatan pengacara Pegi Setiawan sama praktisi hukum Pina Cirebon guys. Ini dia videonya guys. Ini berganti dengan Robi ya, namanya Robi. Nah yang ingin kita tanyakan, kalau beritikat baik, kenapa dia, kalau dia nggak bersalah, dia klarifikasi aja ke penyidik. Apalagi udah punya lawyer ya. Nah, kenapa dia sampai 8 tahun tidak ditemukan dan kemudian menjadi uli bangunan ya. Jadi saya bilang, semuanya ini tinggal buktikan yang tidak buktikan secara pro justisia di penyidikan, di polda jabar, dan kemudian kalau memang tidak benar, PK. Dan untuk Pegi ya, penyidikan baru dimulai. Tetapi yang saya tidak mau, merusak hasil penyidikan, ataupun memberikan image di publik yang merusak dan menghina atau merendahkan suatu pekerjaan dari institusi. Dari polisi, jaksa, maupun dari hakim itu. Oke, silahkan Bang Tonik. Merendahkan itu pendapat Ibu. Ya, karena harus dibuktikan. Kalau merendahkan itu dianggap pidana, Ibu harus buktikan. Kedua, Ibu tahu dari mana. Ibu tahu dari mana Pegi Setiawan di Dukcapil, Dukcapil berganti Robi. Apakah Ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil? Ya, ini kita bisa bilang. Tujukan di sini, tunjukkan di sini. Bukan, saya kan bukan lawyernya. Nah, makanya jangan asal ngomong. Bukan, kita lihat keterangan di sini. Ibu tidak lihat. Polda Jawa Barat. Saya ini. Jalan kompresi persen. Saya lihat di sini. Ya, Polda Jawa Barat. Jalan kompresi persen. Silahkan. Menunjukkan. Kenapa Anda marah sama saya lho? Kamu bantu lah itu. Yang seterusnya, itu semuanya atas nama Pegi Setiawan. Tidak ada berganti nama Robi. Kemudian, kalau Polda Jawa Barat, Tidak perlu Anda bicarakan, Sampaikan, buktikan kepada penyidik, Bukan kepada saya. Itu Pegi Setiawan. Bagus itu membuktikan Pegi Setiawan. Akan tetapi, apakah Pegi Setiawan adalah perakunya? Saya kan mengikuti dari demokrasi juga, Keterangan-keterangan kemarin-kemarin. Silahkan, Bang Fitra. Nah, itu. Jadi, Ibu jangan asal ngomong. Wah, saya tidak asal ngomong ya. Soalnya ada asal. Anda tunjukkan bahwa tidik capilnya itu. Anda tunjukkan kepada penyidik. Bukan kepada saya. Jangan asal ngomong. Tidak asal ngomong. Saya punya dasar. Ya, mana-mana tunjukkan. Ini bapaknya. Ini bapaknya. Rudi. Sebenarnya, tadi. Tidik capil tetap Pegi Setiawan. Tidak asal ngomong dulu. Ya. Rudi. Ya. Ya, masa. Rudi saja. Rudi saja. Sama Polon Jawa. Jua namanya. Keterangan dia. Yang pertama. Yang pertama. Di Sirebon. Namanya Rudi. Yang kedua. Di Bandung. Namanya Sabrudin. Oke. Salah, Bang Sabrudin. Itu keterangan dari keren saudara sendiri. Bapaknya. Baca dong itu di media. Juru sampaikan. Nama dari media. Pertama di Bandung Sabrudin. Sekarang Anda tidak mengakui. Bagaimana Anda mengakui kebenaran. Sedangkan halal kecil. Tidak Anda akui. Dapat pendapat Anda. Kalau pendapat Anda. Kalau tidak berdasarkan data. Bahaya itu menyudutkan orang. Ini. Bahaya yang Pegi ini mengatakan. Punya pelituan di Bandung. Menarikan itu. Punya pelituan di Bandung. Bang Fitra, Bang Tony. Tujuh kenal dengan namanya Tuti katanya. Nanti kalau ini gak mau berbicara. Saya mengecek rokoknya. Itu. Bang Tony. Bang Fitra. Iya. Ternyata begini. Oke. Nanti kita lanjutkan. Menyerang Bumbayu. Tetapi gak mendengarkan. Kita lanjutkan. Tapi kembali hadir. Satu lagi untuk kami. Kalau hanya ngomong. Brong Beo juga bisa ngomong guys. Katanya gampang sekali. Tinggal klarifikasi aja. Katanya kalau benar gak ngelakuin. Kemana aja selama 8 tahun ini katanya kan. Di persidangan aja. Saksi-saksi itu. Dikesampingkan gitu. Gak didengarin. Apalagi hanya sekedar klarifikasi. Luar biasa ya. Praktisi hukum ini guys. Hancur kalau kayak gitu. Kita lanjut ke video Rasman Nasution guys. Ini berdebatnya lebih panas lagi guys. Ini dia videonya. Selalu Rasman Nasution ini kalau berdebat berurat-urat gas lehernya. Kepalanya makin mengkriut aja kepalanya. Ini juga ada komentar Widya. Mungkin kalian sudah tahu Widya ini siapa guys. Ini dia mengomentarin pengacaranya Pina guys. Ini dia videonya guys. P.G. terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan. Pina dan Eki. Ya harus. Hmm. Calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita. Seorang putri yang mengarang-ngarang cerita. Sekarang gini. Dari mana asumsi anda bahwa P.G. Sitiawan Kuli Bangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Khotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari. Bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum? Ya putri. Akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa P.G. Setiawan Kuli Bangunan adalah pelakunya. Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya. Putri ini menurut seseorang. Dia ini adalah calon pemimpin daerah. Apakah bupati kah? Apakah gubernur kah? Apakah wali kota kah? Ya. Jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah. Daerah orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan seribu kali. Karena apabila seorang putri ini ya yang menyatakan pernyatanya seperti matilah kutu kalian di daerah kalian kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah. Ternyata dia seorang paslonnya. Jadi saya harap kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini. Maka orang-orang daerah itu terutama mafia-mafia tanah. Ya. Terutama-terutama mafia tanah. Berhati-hatilah. Mungkin bisa jadi tambah berkembang nanti mafia tanah. Atau sebuah perusahaan yang tadinya legal. Elegal dijadikan legal. Ya kan. Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya. Orang ini lidahnya lebih berbisah daripada ular. Itu satu menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya. Kedua. Kami adalah saya. Saya bukan Linda dan saya bukan putri. Betul. Tapi dari sisi Anda itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan. Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan. Kenapa tidak dari 2016-2017 lalu dia berani terang-terangan. Jangan pura-pura kesurupan. Kok kesurupan seorang Linda bisa ada jadwalnya ketika akan diinterogasi. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci pembunuhannya dari Iki dan Vina. Itu salah. Karena Linda mengetahui siapa pemerkosa Pina. Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Pina. Bukan pembunuhnya. Linda itu sok tahu. Linda itu tukang bohong sama seperti kamu. Salam waras. Berhati-hati mencari calon pemimpin terutama pemimpin daerah model-model begini. Itulah deh guys. Bagaimana pendapat kalian guys. Memang pengacara putri ini memang masih amatiran guys. Mungkin baru ya. Terlalu mudah mengambil kesimpulan deh itu. Sama seperti otman kemarin. Baru-baru kemarin. Dia belum tahu fakta yang sebenarnya. Tapi sudah suruh meriksa wakil bupati. Menyebut mereka itu adalah tersangkanya. Hasil BPP. Ada juga yang lagi memperkaus. Belum keluar. Udah bergantian. Itu gue sempat kesal sama Orman Paris. Padahal saya ini fansnya. Fans berat Orman Paris. Karena dia itu. Nikmatin. Kesuksesannya gitu. Bersama-sama cewek-cewek banyak itu guys. Tapi kemarin dia salah. Tapi sekarang ini Orman Paris itu udah mulai mundur. Kata orang udah mulai kendor. Kenapa dia mulai kendor? Karena dia udah tahu yang sebenarnya. Makanya dia menggiring Otto dari belakang. Untuk membantu si Peggy guys. Karena kalau Orman itu dia nggak mundur. Dia akan bertemu nanti. Orman Paris sama Otto itu. Makanya dia agak mengendor. Sebenarnya dia tuh pengen. Mundurkan diri. Jadi pengencara pinat. Tapi nggak enak. Jadi dia menyuruh si putri itu. Putri juga udah mulai kendor sekarang ini guys. Karena Hukman itu udah tahu yang sebenarnya. Itulah ya guys. Gimana pendapat kalian.